Putusnya hubungan diplomatik antara tujuh negara Timur Tengah dengan Qatar turut berdampak bagi Indonesia. Kebijakan ini diikuti dengan larangan Saudi Arabia terhadap semua penerbangan yang berasal dari Qatar untuk masuk ke negaranya. Akibatnya, para pengusaha travel umroh pengguna maskapai dari Qatar harus menunda kepulangan jamaahnya yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Penundaan kepulangan jamaah umroh pun harus menunggu ketersediaan jadwal penerbangan dan kota dari maskapai pengganti. Sekarang dalam tiga hari ke depan kami sedang membantu para anggota agar yang mau pulang itu segera mendapatkan maskapai pengganti atau pesawat pengganti dari pihak Qatar dengan maskapai yang lain. Demikian juga dengan yang akan berangkat. Untuk kemulai hari ini, Kedutaan Besar Saudi Arabia juga tidak bisa melayani menerbitkan visa yang menggunakan Qatar Airways. Bagi jamaah umroh yang belum berangkat, pihak tur travel terpaksa mengutip biaya tambahan akibat bergantinya maskapai yang digunakan. Para pengusaha travel umroh juga meminta pihak maskapai Qatar Airways untuk turut mencarikan maskapai pengganti sebagai konsekuensi dari masalah ini. Sini Melody, Yeri Wahyudi, melaporkan untuk NER. Minta kepada Dubes kita di Doha untuk melakukan pemetaan risiko tadi. Jadi apakah ada risiko dengan suplai makanan, apakah ada risiko dengan kemungkinan adanya layoff, pemutusan hubungan kerja, karena menurunnya aktivitas ekonomi. Yang jelas sampai dengan tadi malam, Pak Dubes masih menginformasikan bahwa situasinya masih aman. Tidak ada kepanikan, situasinya masih terkontrol di Qatar.